Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Memanggil saya untuk, ayo mati, udah gak ada gunanya kan? Hidup sakit-sakitan, gak ada mujizat. Hidup penuh dengan kekosongan, gak ada yang bisa bantu. Tuhan itu gak ada kan? Itu terus bertahun-tahun dalam pikiran saya masuk terus-menerus. Dan saya meresponi akan hal-hal itu. Nama saya Paulo Surya Jaya, tiga bersaudara. Saya anak ketiga dan anak yang terakhir bungsu. Sejak kecil, dari umur bayi tiga bulan, saya sudah kena sakit asma. Dan sudah minum obat, antibiotik, disuntik. Terus-menerus disuntik, terus-menerus. Sehingga banyak hal yang terjadi dalam tubuh saya. Di usia remaja, saya baru ketahuan saya punya penyakit talaksimia. Yaitu penyakit langka di dunia. Di mana sel darah merah saya tidak pernah sempurna karena kekurangan oksigen. Sehingga sel darah merah saya selalu pecah dan pecah dan pecah. Ditambah lagi saya ada penyakit namanya G6PD, G6PD. Kelebihan sat besi di dalam tubuh saya. Sehingga dari usia kecil sampai remaja, saya mengkonsumsi obat-obatan untuk diminum, untuk menahan semua penyakit saya. Saya lahir dari keluarga yang sudah taat melayani Tuhan dan cinta Tuhan. Karena keluarga, faktor lingkungan, melayani Tuhan. Mau nggak mau saya melayani Tuhan tanpa saya mengerti apa arti sebuah pelayanan. Yang saya ingat dari banyak hamba Tuhan dan orang tua saya. Ikut Tuhan, nanti kamu diberkati, Paulus. Ikut Tuhan, nanti kamu punya masa depan yang jelas. Kalau kamu ikut Tuhan, pasti ada kesembuhan. Jadi segala sesuatu kalau ada masalah dalam hidup kamu, doa aja. Tuhan pasti sembuhkan. Nah, saya jadi punya pola pikir, saya mesti ikut Tuhan gila-gilaan. Makin lama saya melayani bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan sampai remaja, selesai kuliah. Saya tidak melihat ada sebuah kata mujizat. Waktu itu saya cari kerja susah setengah mati. Sakit saya nggak sembuh, mujizat saya nggak terima. Jangankan ngomong masa depan. Saya mengalami kebingungan, kekosongan hidup yang sangat mendalam. Dan obat yang saya konsumsi semakin banyak. Penyakit ada aja yang sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu. Sehingga saya mulai frustrasi saat itu. Karena saya melihat teman-teman saya, ada yang mau sekolah di Jerman, jadi dokter. Ada yang mau sekolah di Australia, Amerika, jadi pengusaha, jadi bisnismen. Ada yang meneruskan usaha papanya. Dalam pergumulan kekosongan, kesepian, kebingungan, tidak ada masa depan. Tapi saya tetap harus melayani Tuhan. Karena kewajiban. Sampai satu titik saya mengalami setak yang sangat luar biasa. Titik klimaks, titik kejenuan yang membuat saya. Semua ini drama dan saya harus mengakhiri drama ini. Saya hilang harapan, saya panggil Tuhan Yesus di mana sambil menangis setiap hari. Tapi kekosongan itu tidak berubah. Tetap kosong, tetap sunyi, malah makin terpuruk dalam hidup saya. Tuhan tidak menjawab tangisan saya. Jadi berkali-kali saya mencoba untuk mengakhiri hidup saya dengan bunuh diri. Suatu kali saya berpikir dengan cara apa bunuh diri. Mungkin dengan cara lompat di gedung lantai 15. Saat itu saya ada di lantai 15. Saya mau coba lompat. Tapi saya mengalami ketakutan, pertentangan, pikiran, pertentangan di hati yang begitu kuat. Mati enggak, mati enggak, neraka surga, neraka surga. Lalu saya coba untuk tabrakin diri ke kereta. Tapi tiba-tiba saya mengalami ketakutan yang sangat mendalam. Sehingga susah banget ya. Mau mengakhiri hidup ini penuh dengan ketakutan. Pikiran ini sudah dikuasai iblis. Pikiran ini sudah dikuasai kegelapan. Sehingga satu titik saya merencanakan untuk mengakhiri hidup saya. Bahkan saya berdoa, saya ingat itu. Saya berdoa, Tuhan saya mau mati. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Biar nanti kalau saya mati, saya masuk ke surga. Nama saya dicatat di buku kehidupan. Sempat berkata-kata seperti itu karena pergumulan yang sangat luar biasa. Jadi saya sudah ancang-ancang, jarak 5 meter. Di depan sudah ada mobil. Saya sudah siap sambil menangis. Dan saya berkata, Tuhan saya mau mati hari ini. Dalam keadaan kendaraan yang cukup cepat, laju kendaraan yang cukup cepat dan kencang. Tiba-tiba saya tidak pernah dengar suara. Satu suara yang berkata begitu lembut. Dalam keadaan depresi, tiba-tiba ada suara berkata, Paulus, kalau kamu mati saat ini, kamu mau kemana? Saya kaget itu. Sepontan saya kaget. Dan saya berkata, langsung saya sepontan berkata, ke neraka Tuhan. Dan saat itu, saya berhenti. Saya kaget. Saya menangis. Dan saya berkata, Tuhan, kau ada. Lalu Tuhan berkata, aku memberikan kau namanya sejahtera, penuh harapan, dan bukan kecelakaan. Dan saya tahu itu Yeremia 29, ayat 11. Dan mulai saat itu, hidup saya mengalami perubahan. Ada beban yang sangat terangkat. Begitu lama, begitu bertonton, saya berdoa. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba ada jawaban dan solusi yang betul-betul memberikan solusi yang tidak pernah saya pikirkan. Badai itu terangkat. Beban itu terangkat. Damai sejahtera mengalir begitu saja. Sejak saat itu, sejak saya mendengar suara itu, dan saya tahu itu suara Tuhan secara audible, hidup saya mengalami proses pemulihan, walaupun tidak langsung. Pelan-pelan, tapi pasti. Saya memiliki pegangan. Damai ini mulai mengalir kembali. Hati ini yang kosong mulai terisi kembali. Semangat untuk berdoa, semangat untuk melayani, dipulihkan kembali. Dan itulah awal di mana saya ketemu Tuhan secara pribadi. Waktu saya ketemu Tuhan, waktu Tuhan berkata, Paulus memanggil nama saya, paradigma saya tentang Tuhan itu berbeda. Saya enggak melihat, saya enggak mencari kesembuhan, saya enggak mencari harta, saya enggak mencari masa depan. Diberkati atau tidak diberkati, disembuhkan atau tidak disembuhkan, saya tetap mencari Tuhan. Motivasi saya mencari Tuhan, lebih dekat sama Tuhan, lebih maksimal dibanding sebelum saya ketemu Tuhan. Tetap semangat, tetap hidup, tetap optimis, pantang menyerah, terus berharap sama Tuhan. Terima kasih. Hai sahabat solusi, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video-video kami lainnya di Solusi TV. Bagi kamu yang punya kesaksian dan kamu ingin berbagi, kamu bisa berbagi lewat counseling center kami atau email yang ada di bawah ini. Terima kasih.